Melakoni laga kedua di Pekan Olahraga Nasional Porwanas di Malang Raya, tim futsal PWI Kaltang menggunduli tim PWI Bengkulu 9-0 dan membawa tim PWI Kaltang lolos babak penyisihan di grup G. Sejak menit awal babak pertama, tim PWI Kaltang langsung menekan pertahanan lawan dan pada menit keempat, gawang PWI Bengkulu ke Bobolan. Satu menit kemudian, Anas dari PWI Kaltang kembali membobol gawang PWI Bengkulu sehingga skor 2-0. Pemain PWI Kaltang yang haus gol terus menekan pertahanan lawan dan akibat kesalahan sendiri, pemain PWI Bengkulu melahirkan gol bunuh diri sehingga menutup babak pertama menjadi 3-0. Memasuki menit awal babak kedua, pemain PWI Kaltang semakin menguasai pertandingan sehingga gol demi gol terus tercipta sebanyak 6 gol. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 9-0 untuk kemenangan PWI Kaltang. Untung Wahyudi, salah satu pemain PWI Kaltang dari Kabupaten Seruyan mengatakan dalam pertandingan kedua, mereka merasa lebih kompak sehingga kerjasama semakin baik untuk mengalahkan tim lawan dengan skor telak. Pemain kemarin sama hari ini, Alhamdulillah kita ada peningkatan dari fisik, kerjasama tim, semua meningkat dari pemain sebelumnya. Agar memang kita harus menjaga fisik, karena dalam pemain ini fisik lebih utama, skill nomor 2. Walaupun skillnya bagus, tapi fisik habis, berjumat. Saya harap memang untuk permainan sama hari ini, karena kita permainan berikutnya lebih berat lagi, karena mereka juga lolos dari grup masing-masing. Pasti mereka lebih kuat. Untuk laga berikutnya, PWI Kaltang akan berhadapan dengan PWI Solo, dan para pemain bertekad meningkatkan kekompakan untuk mengalahkan lawan. Dari Kota Malang, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.